enggak bisa jawab itu kan meluri seorang ibu yang nggak bisa pisah sama anaknya terutama karena yang memang masih harus deket dengan semangat yaudah itu pilihannya Miki membawa anaknya di ya kalau kita bicara gini ya kalau kalau bicara memang Miki nggak menghadapi masalah pasti seperti itu tapi kan ini apa yang harus Miki kita hadapi gitu ya udah memang prosesnya seperti ini dijalankin aja kalau Miki kan punya abangnya kalau yang kalau aska di apa diuruskan abangnya karena aku sih maunya bawa pulang dari kemarin aku rayu sini aku bawa pulang tapi Niki merasa apa yang terjadi dihidup dia itu apa ya pengorbanan dia itu adalah semua untuk anak-anak apalagi yang khasus yang dihadapi ini kan ada urusannya dengan ayahnya Arkana jadi ya udahlah kayak menjadi kekuatan aja saya Niki dikiniin sama ayahnya tapi dia punya anaknya kontek nggak tahu apa-apa tentang Dipo mana aku juga penunggu Dipo bicara apa aku sih nggak mau aku aku nggak ada kepentingannya untuk kontek waktu komunikasi tentang anak kehamilan kelahiran anaknya sempat komunikasi tapi setelah melahirkan sampai hari ini saya nggak pernah kontek-kontek aku sih nggak nunggu ya aku sih yaudah aku nampingi Niki aja ya karena memang masih menyusui yaudah kan ada kebijakan juga untuk seorang ibu yang masih menyusui mungkin ya mungkin dibolehnya Niki pengen anaknya di sini tapi Mbak Fitri keberatan apa yang memberatkan Mbak Fitri akhirnya? bukan gini kan kalau kita ngelihat apa ya Arkana masih kecil kan dia harusnya tidur di tempat tidur yang layak lah ya gitu tapi ya balik lagi ini saya kan orang lain yang berusaha memberi pengertian ke Niki lebih baik anaknya di rumah saya saya bawa karena kan emang Niki nggak punya keluarga besar ya keluarganya kecil kakaknya udah ngurus aska terus adiknya juga ada nungguin gitu tapi kalau Arkana kan emang harus spesial ya ngurusnya karena makannya juga harus susus ya harus-harus ekstra kalau ngurus Arkana aku bilang sama Niki aku boleh bawa pulang kan dia nangis jangan pisahin saya dengan Arkana saya nggak tahu kan saya nggak lihat di sini tidur di mana sejauh ini support Mbak Fitri buat Miki seperti apa sih? saya akan selalu support Miki mau dibilang seperti apa ya seperti ini lah saya kasihan aja sama Niki Aska nanya Aska sementara dibilang hari ini aku dia pengen makan bakso sama nasi goreng terus aku bawain buah buat Arkana sama apa cengilan-cengilan aku buahin buku bacaan biar dia mengguruhkan bawain alat-alat sholat biar dia ada waktu banyak untuk beribadah di sini kalau masalah itu Niki itu selalu menjadi misteri buat saya apapun yang menjadi apa kesedihan dia dia itu selalu pandai menutupi tapi saya percaya banget dan saya yakin banget jauh di dalam hatinya pasti dia bersedih untuk berbisa dengan Aska tapi kalau untuk menghadapi masalah ini saya yakin banget dia santai aja saya heran yang berstatus siapa masalahnya yang mana yang diproses yang mana kenapa para kurcaci-kurcaci manusia-manusia itu bergembira dari mana mereka harus bergembiranya dari mana nggak ada urusan hei nggak ada urusan sama sekali gitu loh dan saya pun nggak mungkin nggak mungkin menanggapi atau melademi manusia-manusia itu gitu bukan saya melekok-lekokan gitu tapi cara berpikir, cara berbicara, cara bersikap bukan yang harus saya tanggapi gitu aja sih kan masyarakat sekarang juga udah pintar ya semakin mereka beror-or kan mereka yang dihujat, mereka yang dibully, terus buat apa? saya malah saya prihatin sama mereka gitu kalau misalnya masalahnya pengen ketemu sama anaknya sebab itu sama manusia harusnya, harusnya mediasi pakai bahasa yang baik kayak misalnya gini, eh gue pinjem dong barang elu, misalnya gitu, masa caranya ditabok, ditonjok, diinjek, ditenang, dikatain ya mana ada orang yang mau seperti itu, memang nggak pusing lah itu sampah itu ya itu teman-teman kepolisian juga berusaha kepengen saya membawa Arkana pulang saya sudah berusaha bahkan kemarin juga berdiskusi dengan bapak-bapak polisi di sini saya minta maaf banget nggak bisa berhasil hari ini saya akan coba lagi bawa Arkana pulang ya saya akan menjaminkan seluruh hidup saya untuk Miki dan anak-anak, seluruh hidup saya akan saya jaminkan untuk dia berarti ada peluang untuk menjadi jaminannya? ya insya Allah saya nggak tahu, tapi semua prosedur yang harus Miki jalani, persyaratan yang harus Miki penuhi, dijalanin aja gitu pokoknya jangan pernah bicara kalau Miki kebal hukum nggak ada di Indonesia ini yang kebal hukum nggak ada yang sok jago, nggak ada yang bisa bebas dari hukum apapun tapi harus diingat, ini masih dalam proses, belum tentu Miki bersalah kejadian ini kan sebelumnya Miki menjadi lebih dekat dengan saya saya dekat sama Miki kan pada saat proses mereka berserai kejadian ini saya bukannya ini ya, saya bukannya nggak sayang sama Miki saat itu memang saya belum tahu ini anak sejauh mana dari saat kejadian itu saya menjadi dekat karena saya tahu banget dia tidak bersalah ada pesan Leni sih, mungkin selama dia berada di nggak ada, saya emang kalau, kalian itu mungkin nggak percaya ya saya tuh kalau sama Miki ketawa-ketawa walaupun dia ada di titik paling rendah di hidupnya nggak pernah dia itu mengeluh dan nangis ya waktu, kalian lihat sendiri waktu saya ngedampingin dia menyerahkan diri kemarin kan karena ada dia yang sedih, saya datang begitu dekat oke you ready, ready kakak let's go iya kesetihannya disitu sendiri minta doanya aja ya, ya